Kondisi penumpang di terminal tipe A Patria Blitar mulai meningkat pasca direvitalisasi Meski kondisinya belum normal seperti sebelum pandemi COVID-19, sekarang jumlah penumpang di terminal Patria rata-rata sudah mencapai 2.000 per hari Sejak selesai dibangun, penumpang di terminal meningkat Sekarang rata-rata ada 2.000 penumpang datang dan berangkat per hari di terminal, kata Kepala Terminal tipe A Patria Blitar, Ferry Sugiharto, Rabu, 20 Juli 2022 Ferry mengatakan kondisi jumlah penumpang itu sudah mendekati normal seperti sebelum terjadi pandemi COVID-19 Sebelum pandemi, jumlah penumpang di terminal Patria rata-rata sekitar 3.500 orang per hari Tapi, sejak terjadi pandemi, jumlah penumpang di terminal Patria turun drastis hanya sekitar 600-800 orang per hari Sekarang, kondisi penumpang mulai meningkat lagi, ujarnya Menurutnya, pembangunan terminal secara tidak langsung juga menarik minat masyarakat Blitar untuk berpergian menggunakan moda transportasi bus Bangunan baru terminal yang lebih bagus dan luas membuat masyarakat nyaman naik bus Selain itu, kami juga menertibkan bus agar menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal Dengan begitu, kondisi penumpang di terminal menjadi ramai, katanya Ferry memperkirakan kondisi terminal Patria akan lebih ramai lagi setelah stand untuk area bisnis di lantai 2 sudah terisi semua Kalau stand di lantai 2 sudah terisi, pengunjung di terminal diperkirakan semakin ramai, ujarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!